4 pasangan calon gubernur Sulsel menjalani tes narkoba di gedung Prepat Care Center Makassar, Kamis, 11 Januari 2018 malam. Nurdin Abdullah bersama pasangannya Sudirman Sulaiman, Nurdin Hadid bersama pasangannya Aziz Kahar Muzakar, Iksan Yasin Limpo bersama pasangannya Andik Muzakar, dan Agus Arfi Nukmang bersama pasangannya Tan Ribali Lamo. Masing-masing kandidat ini mengakui tidak menemukan kendala pada saat menjalani tes narkoba dan optimis lulus pada pemeriksaan kesehatan ini. Terima kasih telah menonton!